Hai teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai sound designer dalam sebuah film, gitu. Sound designer dalam sebuah film, itu sama aja. Mau itu di film fiksi, dokumenter, dan animasi, itu sama aja. Cuman di animasi gak di boom, gitu kan. Artinya, artinya semuanya by studio kalau animasi, semuanya di studio. Gak ada syuting asli atau di lokasi, gak ada. Konsep dalam sound designer untuk film fiksi, mau itu di dokumenter, di film fiksi, itu sama aja. Sama aja, artinya, artinya seorang sound designer itu sama seperti DP posisinya, sama seperti film designer, terus sama seperti music director, terus dan segala macamnya. Seorang sound designer dalam sebuah film adalah, dia kepala dari urusan suara, suara, gitu loh. Artinya, di bawahnya dia ada namanya recordist, dan tim recordist juga dibagi juga, boomer, mixer, atau segala macamnya, sampai cableman. Ketika film itu masuk ke dalam studio juga harus di, ada lagi timnya, namanya tim poly, dialog, dan segala macamnya, sampai ke mixing, mixing. Jadi, sound designer itu adalah orang yang merancang, soundnya seperti apa, gitu loh. Saya dalam membuat film, semuanya memakai sound designer, gitu loh. Sound designer, dan ini juga standar orang membuat film, mau itu film fiksi, mau film dokumenter. Nah, bagi saya, sound untuk dalam sebuah film itu amat sangat penting, gitu loh. Saya sudah merasakannya, dan saya sudah membuktikannya betapa pentingnya sound ini, gitu loh. Kalau misalnya gambar, tanpa ada sound, itu seperti kita, ada yang aneh, gitu loh. Ada gambar kok gak ada soundnya, seperti mobil melintas, gitu loh. Mana suara melintasnya mobilnya, cuman mobil melintas, gitu loh. Atau misalnya, mobil racing, tiba-tiba melintas, tapi suaranya kecil, gitu loh. Kecuali kalau kita mengambilnya dari sudut jauh, gitu kan. Dari kejauhan. Ini dekat, kok gak ada. Suaranya gak racing banget, tapi bodi, bodi mobil itu racing, gitu loh. Tapi suaranya kok gak racing, jadi aneh, kan, gitu kan. Bahkan, untuk film-film komedi, suara ini menjadi faktor sebuah kelucuan yang berdiri sendiri, gitu loh. Contoh, saya pernah nonton film Hot Shot. Hot Shot ini film parodinya Top Gun, gitu loh. Nah, coba Anda bayangkan, di tengah laut lepas, establishing kapal induk Amerika. Pagi hari, tiba-tiba ada suaranya kukuk-kukuk, gitu loh. Gitu aja orang udah ketawa, gitu loh. Bagaimana mungkin ada ayam di sebuah laut lepas, yang disurting, establish laut lepas, terus ada kapal induknya kecil, gitu loh. Karena disurting super wide shot, gitu loh. Tiba-tiba ada back sound, uuuu, uuuu, uuuu. Nah, suara uuuu itu semua negara itu sepakat. Itu scene matahari terbit pagi hari, gitu loh. Iconnya, gitu loh. Mau di negara manapun elemen-elemen ayam itu, kukuruyuk itu sangat khas banget itu pagi hari, gitu loh. Atau menjelang mau pagi, gitu loh. Itu sangat khas. Artinya apa? Nah, ketika penempatan sound ini tidak cocok dengan gambar, efeknya memang lucu, seperti kapal induk yang di tengah laut dan lepas itu, gitu loh. Nah, inilah fungsi sound sama pentingnya dengan gambar. Kalau salah penempatannya, itu akan menjadi bumerang juga nanti pada film maker dan penontonnya akan aneh. Ini film komedi atau film apa sih, gitu loh. Nah, waktu film-film zaman dulu, ada suara berita malamnya TVRI. Karena zaman dulu itu setiap malam semua rumah itu Puter TV dan satu TV namanya TVRI. Nah, berita malam, orang Indonesia sudah terdoktrin di kepalanya, musik, nyenyik musik, pembukaan dari acara berita malam itu, itu khas sekali, dan semua orang tahu itu adalah jam 9 malam, gitu loh. Jadi, ada film Indonesia, cowoknya ini ngapel ke ceweknya, gitu loh. Ngapel ke ceweknya. Tiba-tiba, karena orang tuanya ini, orang tua ceweknya ini lagi nonton TV, kan, ini cowok nggak pulang-pulang, gitu loh. Pas acara berita malam itu muncul, dia gedein suara itu, gitu loh. Dengan maksud agar si cowok itu dengar dan sadar sekarang pukul jam 9 malam. Waktunya pulang. Kalau zaman dulu, jam 9 malam kita apel ke rumah cewek, itu sudah malam sekali. Jam 10 itu selesai, nggak selesai, bungkus dan harus pulang, gitu loh. Nggak tahu zaman sekarang, sampai pagi sekarang orang nongkrong. Nah, dulu ikonnya seperti itu. Ada ikon-ikon yang menggambarkan identik dengan situasi, gitu loh. Nah, tapi sekarang kalau kita pakai suara berita malam itu, saat ini nggak matching. Karena zaman udah berubah, gitu loh. Zaman udah berubah, gitu loh. Untuk menggambarkan ini sudah larut malam sekali, kita harus putar otak, gitu loh. Nah, ini yang paling sulit untuk membuat sebuah film, gitu loh. Ada negara yang tidak terbiasa dengan itu. Artinya kan ini cuma di kalangan Indonesia aja yang tahu berita malam itu, kan. Musik berita malam. Tapi bagi orang luar negeri, nggak tahu dia itu. Nah, hati-hati juga dalam menempatkan suasana di mana setting cerita ini, misalnya setting cerita di Indonesia, kita mau bawa ini cerita ke internasional, jadi kita harus menggunakan persepsi internasional. Ini yang sulit. Tapi ini nanti kita akan bahas ke segmen yang lebih khusus ya, bagaimana cara membawa ide kita ini untuk ke internasional, gitu loh. Tapi kita berbicara masalah sound aja dulu. Oke, banyak elemen-elemen sound di Indonesia ini yang saya suka. Banyak filosofi-filosofinya, gitu loh. Nah, saya sering menggabungkan, saya bungkan, walaupun saat syuting, saya tidak suara, ada filosofi yang bilang, ketika Anda berkata, setelah Anda berkata, ada suara cicak yang bunyi. Itu artinya omongan Anda itu benar. Gitu kan. Nah, ketika saya syuting, orang ini memang benar-benar ngomong, karena saya tahu, karena saya syuting juga sehari sebelumnya, dia melakukan itu, dan dia bilang kepada istrinya, saya melakukan itu, artinya orang ini jujur, gitu kan. Nah, tapi tidak ada bunyi cicak saat itu, saat saya syuting. Nah, saya boleh menambahkan itu di studio sound, suara cicak itu. Gitu lah, suara itu. Oke. Nah, suara tokek ketika orang lagi bimbang, bingung, ragu, nggak tahu harus apa, melamun malam-malam, tiba-tiba ada suara, teka-teka-teka-teka-teka, oke, oke. Itu menambah drama, 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 dalam shot itu, gitu lah. Artinya gambar juga udah, ada orang melamun, gambar udah, udah kuat, ada orang melamun sendirian di depan rumah. Rumahnya rumah gede, gitu kan. Rumah gede. Kita usahakan untuk bikin drama lagi, gambar itu. Kita bikin klus, kita bikin ini, mungkin ada gestur tangannya yang, gini-gini, bingung gitu kan. Orang bingung, udah, shot cukup dramatis. Kita udah penuhi dramatis. Tetapi kayak orang makan tanpa sambel, gitu loh. Kayak ada yang kurang, gitu loh. Kalau nggak pakai sound. gitu kan. Sen. Terima kasih.